Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi di channel saya Nah pada pembahasan kali ini Kita akan bahas tentang Manfaat dari Bahan-bahan yang sudah ada di hadapan saya ini Di antaranya ada jahe Ada juga ketumbar dan madu Nah teman-teman Ramon jahe ini diminum Wanita pasca melahirkan Dapat meredahkan rasa sakit Dan membuat tubuh menjadi bugar Ketumbar Ini untuk membersihkan Serta mendektoks rahim Membersihkan sisa-sisa Pendarahan yang selama ini ada di rahim Nah bagi wanita Habis melahirkan tidak sembarang Untuk melawat badannya Agar terhindar dari infeksi Perhatikan teknik yang ada Dan bahan alami yang digunakan Ketumbar ini secukupnya saja Kemudian saya gunakan bahan ini adalah Ada jahe Ada juga kayu manis Dan juga ada bawang putih Secukupnya saja Nah seperti apa saya meramunya Menjadi ramon yang sehat Untuk membugarkan badan Teman-teman Wajib simak video ini Sampai dengan habis ya teman-teman Agar tidak gagal paham Oke namun sebelumnya Tekan tombol subscribe Untuk membangun channel saya jauh lebih baik lagi Nah madu TJ ini Jangan sekali tinggal dalam Pembuatan video saya ya Jadi sudah menjadi sebuah apa ya Bukan rahasia umum lagi Kalau madu ini adalah Sangat bermanfaat sekali Saya juga siapkan gelar Dan juga air putih Dan juga irisan Dan menggunakan sendok dan pisau Nah teman-teman Tak usah panjang lebar Kita akan langsung Bahas bagaimana Cara menamunya Dan langkah-langkahnya Apa saja yang harus kita lakukan ya Nah Ibu-ibu yang habis melahirkan Itu biasanya identiknya Badannya merasa nyiri Sakit semua badan-badannya ya Nah kali ini ramuan jahe ini Dapat menenangkan rasa Sakit pada badan Dari ibu yang melahirkan Tadi ya Bisa membuat lebih segar dan bugar Nah ini jahe nya Jahe ini Wanginya sangat enak sekali ya Teman-teman Jadi Biasanya identik banget Seperti bau Minuman Kayak bandrek ya Itu khasnya seperti jahe Nah jahe ini udah Udah gak lazim lagi Kalau wangi itu sangat baik sekali ya Kemudian teman-teman Sembari kita potong juga jahe nya Jahe nya sudah terlebih dahulu Kita cuci bersih ya Ya Kita cuci bersih terlebih dahulu Nah bagaimana cara membuatnya Teman-teman potong kecil-kecil Jahe ini Setelah itu nanti Kita akan Campurkan dalam satu wadah ya Nah teman-teman Jika semuanya mahan Sudah kita iris Dan potong kecil-kecil Kita akan memasukkan ke dalam wajan Yang sudah kita isi air terlebih dahulu ya Sudah kita rebus Setelah semuanya mendidih Kita masukkan semuanya bahan-bahannya Kita akan angkat Dan kita akan saring Jadi bahan-bahan seperti Cengkeh Kemudian juga kapulaganya Dan ketumbannya Kita masukkan ke dalam gelas Yang masih kosong Dan akan kita seduh Menggunakan air rebusan dari jahe ini tadi Nah teman-teman Kenapa kita memilih jahe Sebagai bahan utama Karena jahe mengandung Antioksidan Dan folifenol Yang bersifat anti-pulamasi Nah teman-teman Seperti inilah Akhir dari sebuah Rangkaian Pembuatan video kita Untuk mengobati Badan yang sakit-sakit Ataupun nyeri Ketika habis melahirkan Dan ramuan jahe ini adalah Pilihan tepat untuk anda Terima kasih sudah mampir Di channel saya Mohon bantuan like Comment dan subscribe Video ini Dan channel ini ya teman-teman Nah setelah airnya dingin Barulah kita masukkan dengan madu ya Karena kita Tidak akan memasukkan madu Ketika airnya lagi panas Karena kenapa? Karena Sial dari madu ini akan gelang Ketika Kita gunakan pada Air yang sedang panas ya Jadi kita gunakan ketika airnya sedang dingin ya Tidak akan kuku Barulah kita masukkan madunya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton sampai habis video ini Jangan lupa bantu like Comment dan share Sebanyak mungkin video ini Untuk membantu Teman-teman yang lagi mengalami Hal ini ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax